Halo co-friend, di soal ini kita diminta untuk menentukan arus yang mengalir pada rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri. Di mana reaktansi induktif dari induktor adalah XL sama dengan 50 Ohm, hambatan ekivalen dari resistor atau R sama dengan 200 Ohm, lalu reaktansi kapasitif dari kapasitor adalah XC sama dengan 200 Ohm, lalu tegangan sumber bolak-balik adalah V sama dengan 12 Volt. Kita cari dulu impedansinya dengan rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi XC kita kuadratkan. R ini adalah hambatan dari resistor, XL adalah reaktansi induktif, dan XC adalah reaktansi kapasitif. Sama dengan akar 200 kuadrat ditambah dalam kurung 50 dikurangi 200 kita kuadratkan. Sama dengan akar 62.500 sama dengan 250 Ohm. Kemudian kita gunakan persamaan tegangan listrik yaitu V sama dengan I kali Z. V ini adalah tegangan pada sumber bolak-balik, I adalah kuat arus yang mengalir, dan Z adalah impedansinya. V-nya adalah 12 sama dengan I kali Z-nya adalah 250. Maka I sama dengan 0,048 Ampere. Jadi arus dalam rangkaian tersebut adalah 0,048 Ampere. Jawabannya ada di opsi E. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.